bismillahirrohmanirrohim tuh teman-teman Masya Allah ini udah matang dan creamy banget lihat kejunya jadi meleleh ya jadi creamy ini tuh enak banget grazie amore are you happy we always eat Indonesian food finally Italian food halo semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channel smile per life bareng eteh ya udah lama banget akang tuh gak aku masakin masakan Italia teman-teman ya selalu masakan Indonesia gitu cuman pasta doang yang sering aku masakin buat akang gitu yang lain-lainnya jarang banget jadi kali ini eteh mau surprise akang pas pulang kerja sekarang akangnya gak disini dan aku mau masaknya tuh lebih awal karena masakan ini butuh sedikit waktu sekitar 3-4 jam untuk merebusnya merebus dagingnya soalnya aku tuh mau masak daging teman-teman masakan ini tuh masakan khas Italia tepatnya khas Brescia di kota dimana aku tinggal sekarang ya kota dimana akan dilahirkan yaitu Brescia jadi teman-teman apa saja bahan-bahannya dan gimana cara membuatnya disini sudah eteh siapkan nah bahan-bahannya itu disini ada satu lebih dari satu kilo ini daging sapi disini ada bawang bombay satu dua bawang putih ini satu ini satu batang parsley dan dua batang seledri satu wortel ya seharusnya ada dua lagi bahan yang harus dipakai di resep ini yaitu ikan sarden sama kaperi kaperi itu semacam kapolaga wangi banget cuman aku tidak suka itu jadi eteh skip ya dan tentunya nanti ada minyak zaitun garam dan penyedap lainnya nah disini juga eteh ada ini tuh tepung jagung teman-teman cuman tidak selembut tepung biasa ini tuh agak kasar gitu ini eteh mau masak seperti pakai seperti masak bubur teman-teman jadi butuh waktu yang lama terus aja diaduk-aduk gitu nanti dikasih keju ini bahan-bahan ini semuanya eteh mau cincang kasar nah sekarang kita panaskan panci lalu kita kasih olive oil ini wajib pakai olive oil ya teman-teman soalnya ini namanya manzo alolio jadi minyaknya agak banyakan juga nah teman-teman disini ada bubuk roti ya jadi sebelum masukkan dagingnya aku mau lumurin dulu si dagingnya dengan bubuk roti bisa juga menggunakan tepung terigu bismillahirrohmanirrohim seperti ini nah jika sudah terlumuri kita masukkan dagingnya bismillahirrohmanirrohim nah setelah dagingnya digoreng bolak-balik kita masukkan semua bumbunya bawang bombay bawang putih seledri wortel parsley lalu kita masukkan air panas bismillah sekarang kita bumbuin teman-teman dengan garam secukupnya ada lada hitam sedikit aja ya terus sedikit pala bubuk dan disini aku mau pakai penyedap rasa vegetable ini rasa sayuran teman-teman ya bukan rasa ayam atau rasa daging aku masukkan kita tutup dan sekarang kita kecilkan apinya di api yang paling kecil lalu kita masak sekitaran 3-4 jam atau sampai dagingnya empuk dan sausnya mengental dan kuahnya mengental nah ini dia teman-teman setelah 3 jam aku rebus di api yang kecil banget dan lihat kuahnya sudah mengental ini karena tadi kan di pertama kita goreng pakai bubuk roti ya jadi kuahnya bisa mengental seperti ini dan ini apa dan ini dagingnya juga sudah lembut seharusnya sih sekitar 4 jam biar lebih lembut lagi dagingnya cuman akan sudah lapar katanya dan ini sudah bisa dimakan dagingnya dan disini aku didihkan 500 ml air untuk bikin polentanya atau bubur jagung disini sudah aku siapkan 150 gram aduh panas ini nyentuh ini panas guys ini 150 gram tepung jagungnya dan aku nunggu ini ini dulu apa mendidih dulu baru aku kasih garam minyak lalu aku masukkan ininya tepung jagungnya nah sekarang aku mau kasih garam sedikit aku kasih sedikit dulu soalnya nanti aku mau kasih keju jadi takut keasinan ada olive oil bismillahirrahmanirrahim kayak hu'ud ya teman-teman kayak para bahayam looks like chicken food food for chicken in Indonesia si kiamah hu'ud say hu'ud hu'ud udah pasti orang bule bilang hu'ud pasti hu'ud 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 kita aduk-aduk terus sampai sekitaran ini yang instan ya teman-teman ya ada polenta yang nggak instan jadi butuh waktu memasaknya sekitar 40 menit tapi ini aku tapi tapi ini aku belinya yang instan jadi cukup 5 menit saja tidak usah lama nah ini sudah aku masak sekitaran 3 menit dan sekarang aku mau kasih keju ini ada 2 macam keju yang smoked kid keju sama yang kekosisi kiamah emmental tuh teman-teman masya Allah ini udah matang dan creamy banget lihat kejunya ada kejunya jadi jadi meleleh ya jadi creamy tuh ini tuh enak banget makan ini di musim dingin mantap ini kalau udah dingin nanti mengeras teman-teman dan bisa dipotongin bismillahirrahmanirrahim enak ini dia polentanya polenta la polenta dan sekarang manzo alolio kita taruh juga dipiring bismillahirrahmanirrahim lupa lagi teman-teman ini seharusnya sebelum menaruh di piring dipotongin dulu jadi aku sekarang potongin dulu bismillah bismillah mantap tak si akang dikasih surprise masakan kesukaannya juicy juicy ini cukup untuk beberapa hari teman-teman untuk 2-3 hari soalnya gak mungkin kita makan semuanya ini oke alright it's ready mantap bahagia banget your favorite your favorite amore polenta sama manzo alolio manzo alolio grazie amore are you happy we always eat Indonesian food finally finally italian food oh polenta mamma mia kebuna aduh kecil loh oke semuanya polenta layannya ini teman-teman dan biasanya masakan ini dimakan musim dingin soalnya kalau musim panas polenta kan panas panas banget proviamo proviamo gimana rasanya kuatan aku buono buonissimo grazie grazie amore soalnya manzo alolio buatan ibu mertua aku tuh super banget dan ini juga enak katanya kata kan rendangnya italian rendang si polenta buona ada ininya soalnya ada dua macam tiga macam keju kita masukin teman-teman kalau pengen coba gimana rasanya polenta itu jagung biasa ditepung cuman tidak terlalu lembut amore agak kasar sedikit gitu dan cobain jadi bikin bobor kayak gini enak banget dan kasih keju veramente buono veramente buono next time in the polenta more keju polentanya harus ditambahin more keju katanya besok akan kerja gak pulang makan siang dia akan bawa ini dan ini ini yang kecil aku nambah satu lagi yang kecil potongannya kegedean teman-teman satu iris bisa satu iris gede banget dan tebal tebal enak alhamdulillah alhamdulillah ya robbil alamin masya Allah nikmatnya teman-teman makan bubur jagung sama rendang itali jangan marah sudah mirip mirip rendang sim looks like rendang rendang is more good oke teman-teman terima kasih ya buat teman-teman yang mau coba resep ini mudah banget dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan terima kasih sudah nonton semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di itali atau dimana saja haturnuhun pisan terus nonton ya kak sadayana haturnuhun pisan ciao ciao see you on my next video ciao ciao ciao